assalamualaikum salam sehat bro oke setelah pasang meter potensiometer dan pengaman untuk PSU 20 ampere seperti pada umumnya PSU-PSU menggunakan kipas jadi akan setambah kipas kipasnya tergantung kalian sebetulnya tapi saya akan menggunakan kipas 12 volt terlihat 12 volt dan arusnya ini sekitar 0,100 0,13 ampere atau 130 mili ampere Oke saya coba dahulu apakah sepertinya mantap bro Oke nanti sensornya saya akan menggunakan NTC nanti akan saya pasang di dua tempat saja saya paralel seperti ini nanti akan saya lem saya tes dahulu ini kalau nggak salah 10k jadi karena ini suhunya 30 sekitar 87 kilo ohm 7 kilo ohm saya coba panaskan dia akan turun benar oke kemudian satu-satu lagi jadi kalian harus cek dahulu dapatnya spesifikasinya 10k atau 20k 50k karena di pasaran berbeda-beda tapi umumnya 10k bro ini juga 10k turun ya Oke akan saya tunjukkan sebetulnya sudah saya beberapa kali membuat ini akan saya tunjukkan ulang karena ada keluhan ada salah satu orang yang membuat ini kebakar jadi akan saya buat lebih aman oke skematiknya seperti ini saja yang paling sederhana karena ada yang bilang pernah mendesain kebakar jadi ini saya tambah sebagai pembatas arus jadi R nya ada dua kemudian ini R sini saya menggunakan transistor seperti ini ini karena kipas ingin besar juga saya menggunakan yang ada saya tipenya BD 139 oke seperti ini ini kipas ini kipas 12 volt oke nanti ini akan saya coba sebetulnya teorinya mudah tapi kalian biasanya tidak peduli dengan teori jadi jadi ini NTC nya kemudian ini saya menggunakan satu kilo saja sebagai pembatas arus atau sebetulnya tidak perlu ini tapi tidak apa-apa saya tambah saja nanti ini 12 volt ini saya belum tahu ini saya belum tahu teorinya sebetulnya jadi tegangan VBE disini mulai on pada tegangan biasanya saya mulai on hitungannya 0,6 volt jadi kalian tinggal menggunakan rumus perbandingan kemudian karena ini yang paling penting lagi karena ini tegangannya sampai 40 jadi nanti rencananya tergantung kita juga karena saya menggunakan 12 volt jadi saya akan menggunakan tegangan 12 volt per 1,8 jadi jangan terlalu di bawah jadi nanti akan saya desain seperti ini saja terlihat agar tegangan input 1240 volt bisa jadi saya menggunakan zener nanti ini saya bobble saja yang ada saja maksud saya mudah-mudahan benar ini jadi 12 volt dan 1,8 volt kenapa saya ingin mendapatkan ini input 40 volt maksimum saya menginginkan agar arusnya arusnya besar untuk catunya jadi saya buat paling besar ini arus izetnya saya buat untuk 40 volt 20 mili ampere 20 mili ampere saja maksimumnya sama dengan tegangan input 40 dikurang tegangan zener 12 tambah 1,8 dibagi 20 mili ampere ini didapat sekitar 1310 ohm nanti akan saya gunakan saya cek dahulu oke akan saya gunakan 1 x 5 saja tidak apa-apa lebih kecil kemudian ini karena ingin menggunakan daya besar dari zener ini saya pasang transistor juga seperti ini seperti ini dari sini ini out oke seperti ini ini nanti saya juga adanya BD139 dan outputnya ini langsung ke input yang kita gunakan oke seperti ini nanti desain utamanya jadi bila menggunakan tegangan 12 volt ini pasti drop sekitar 10 tapi masih bisa digunakan tapi di atas 12 volt sampai 40 sudah sangat aman oke saya dipasang solder dahulu oke transistor BD139 saya lamp saja di sini jadi pin-pinnya ini ECB tadi hasil pengukuran di sini saya pin-pinnya bro jangan sampai salah ECB biar patent ada pegangan jadi kolektornya ini EC benar kolektornya ini saya tekuk saja untuk bebas untuk menyolder oke bro ini sudah saya pasang negatif kipas ke kolektor terlihat ke kolektor negatif kipas kemudian yang akan saya pasang ini dahulu NTC dan satu kilo ini juga sudah fix jadi kalian pasang saja jadi NTC nya sudah saya beri kabel seperti ini VCC dan ini oke saya rapikan dahulu oke akan saya solder dahulu positif ke kipas dan R1 kilo jadi saya solder jadi saya solder positif kipas R1 kilo oke kenapa saya emitter dahulu nanti ini R ini yang akan saya rubah-rubah R di di RB nya ini yang akan saya rubah-rubah tergantung suhu yang kita inginkan jadi ini saya buat patent dahulu basis ini jadi nanti dari basis ke emitter saja yang kita rubah-rubah jadi ini emitter dan ini basis ini juga saya tekuk oke bro penyuliran tidak saya tunjukkan sensornya sudah saya paralel saya pasang di basis kemudian resistor 1 kilo yang ke VCC yang ini terlihat loh resistor yang VCC 1 kilo ke sensor oke ini akan saya lem agar kokoh jadi maksud saya ini saya solder dahulu ini akan saya lem seperti ini saja agar tidak bergerak kemudian ini sudah VCC positifnya tinggal RB saja oke bro tanpa RB ini sebetulnya harus bisa nyala kita coba dahulu jadi bila kalian mendesain membuat kalian coba saja ini akan saya coba saya beri tegangan 12V terlihat nanti kipasnya menyala menyala saya lepas off jadi untuk untuk mengatur berapa suhu yang berapa derajat kipas mulai menyala kalian tinggal atur besar RB mulai dari bebas mulai dari 10 ohm sampai 1 kilo oke akan saya coba 220 ohm dahulu ini sebetulnya saya sudah buat teorinya di video saya lainnya jadi ini berdasarkan praktek paham ya bro jadi ini kalian pasang semua kalian rubah RB nya yang akan saya contohkan ini 220 mungkin tidak terlihat saya pasang saja oke nanti kalau berhasil baru kalian rapihkan ini jadi saya tidak tahu pada suhu berapa dia akan menyala tapi kita coba saja dahulu mudah mudahan bila diberi catu belum menyala jadi bila diberi catu menyala kalian kecilkan lagi resistornya oke saya coba saja positif negatif sudah benar tidak terlihat nanti bila mutar saya ganjel dahulu oke terlihat bro saya beri catu saya beri catu saya beri catu ganjel dahulu kalian lihat tidak mutar kemudian ini mungkin tidak tepat di paralel tapi tidak masalah yang penting pada saat ada suhu ada kenaikan suhu kipas akan berputar oke saya coba mantap bro nyala saya diamkan mati lagi yang satunya lagi jadi suhunya ini tergantung Rb yang kalian set ini dia cepat mati karena langsung dingin tapi ini sudah berjalan ini mungkin kira-kira 50 derajat baru mulai on paham ya bro saya tunggu mati sudah off paham ya bro jadi ini saya memang membuat ini berdasarkan praktek yang teorinya sudah saya buat video berikutnya jadi caranya seperti ini sesudah kalian pasang rangkaian ini kalian atur besar Rb mulai dari 100 Ohm sampai 1 Kilo secara teori ini 1 Kilo pada suhu 30 derajat atau suhu ruang kemudian ininya tidak saya praktekan bro ya atau di video berikutnya saja oke terimakasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati